Aksion Sudah berusahakah kita untuk bangun di sepertiga malam? Gimana? Sudah berhasil? Sudahkah istiqomah? Mari kita tonton tips-tips cara bangun di sepertiga malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ifkaruddin Al-Ahtih di channel youtube saya Bang Karel Oke untuk kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara bangun di sepertiga malam Pastinya seluruh umat islam ingin bangun di sepertiga malam Perlu diketahui bahwa bangun di sepertiga malam merupakan keistikomahan Nabi Muhammad SAW Karena memang banyak sekali faedah dan kota man Keutamaan bangun di sepertiga malam Di antaranya yaitu dilipatkanlah pahala bagi seseorang yang bangun sepertiga malam Kemudian bagi seseorang yang berdoa Maka dibukalah pintu-pintu langit Sehingga doa dapat dijabah dengan cepat Untuk karena itu Bagi teman-teman yang susah untuk bangun di sepertiga malam Ini saya kasih tips-tips bagaimana cara bangun di sepertiga malam Yang pertama Menyedikit makan dan minum sebelum tidur Banyaknya makan dan minum sebelum tidur atau di malam hari Itu akan menyebabkan perut terasa kenyang Dan tidur akan pulas Sehingga sulit untuk bangun lebih awal Yang kedua Tidur di siang hari Ya Tidur di siang hari Memanglah sebuah kesunahan Apalagi di waktu kailulah Yaitu setengah jam sebelum waktu duhur tiba Yang ketiga Memperbanyak pengetahuan tentang keutamaan bangun di sepertiga malam Ya tadi Di antaranya yaitu Jika kita berdoa di sepertiga malam Maka doa kita akan cepat didengar oleh Allah SWT Dan itu akan menjadikan doa-doa kita cepat terkabul Yang keempat Mempertebel kecintaan iman kita kepada Allah SWT Bagaimana tidak Kalau kita Mempunyai waktu untuk bertemu dengan kekasih kita Yaitu Allah Maka Pastinya kita tidak akan Melewatkan waktu tersebut Yaitu waktu di sepertiga malam Nah Sudah tahu kan Bagaimana tips bangun di sepertiga malam Mari kita lakukan bersama Dan mari kita mulai dari sekarang Insya Allah Kita akan selalu istiqomah Bangun di sepertiga malam Amin ya rabbal alamin Mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh